Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tugas ini didasarkan pada jurnal yang berjudul Manfaat Rangsung Terumbu Karang di Desa Tumpak Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditulis oleh Ingrid Sendiring, Adnan Watansen, dan Edwin L.A. Mawi pada tahun 2012 dalam Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. 8 No. 2 dari halaman 58-62. Berikutnya masuk ke bagian pendahuluan. Kerusakan terumbu karang, terutama di Indonesia, meningkat secara pesat. Kerusakan ini menyebabkan meluasnya tekanan pada ekosistem terumbu karang alami. Hal ini menyebabkan produktivitas perikanan sebagai sumber mata pencarian terbesar dari masyarakat persisir akan menurun. Semakin beragamnya jenis terumbu karang yang ada, maka semakin benar aneka ragam pula jenis ikan yang hidup pada ekosistem tersebut. Praktik-praktik pengubaman ikan karang dan pengambilan karang serta aktivitas lainnya yang dilakukan di kawasan terumbu karang berpotensi besar mengancam kelestarian hidup ekosistem karang. Isu kerusakan terumbu karang terbagi atas dua masalah. Yang pertama ada penambangan terumbu karang, dan yang kedua ada tindak pengubaman dan peracunan pada terumbu karang. Aspek yang akan dianalisis adalah menilai manfaat langsung ekosistem terumbu karang yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat penangkapan ikan dan pemanfaatan karang sebagai bahan bangunan dalam hal ini fondasi rumah. Masuk ke poin kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan desa Tumpak, Kabupaten Minahasa Tenggara selama enam bulan. Metode penelitian ini menggunakan dua jenis data, yang pertama ada primer, dan yang kedua ada data sekundar. Data primer sendiri merupakan data yang didapat dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekundar merupakan hasil dari pengumpulan dari pihak lain berupa laporan penelitian, laporan dari intansi terkait, serta laporan lembaga syuadaya masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik transai garis, di mana dilakukan pada tiga lokasi, dengan tiap lokasi diletakkan transai garis berukuran 50 meter sebanyak. Tiga garis transai garis, dengan jarak 5 meter, dengan posisi sejajar garis pantai, dan mengikuti kontur. Pada setiap transai garis, setiap spesies karang diidentifikasi dan reform karena karang dicatat pada data set. Pendekatan menghitung nilai manfaat langsung atau direct use value dari terumbu karang, yakni kegiatan pengambilan karang atau berbagai keperluan, terutama sebagai bahan bangunan dan sebagai sumber pangan melalui penangkapan ikan, dapat menggunakan rumus ML sama dengan ML1 plus ML2 dalam rupiah, di mana ML merupakan manfaat langsung, ML1 merupakan manfaat langsung karang sebagai bahan bangunan atau fondasi rumah, dan ML2 sebagai manfaat langsung ikan hasil tangkapan di area terumbu karang. Masuk ke poin ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan KPM lingkungan hidup nomor 4, 2001 tentang kriteria baku terumbu karang, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa kriteria baku kerusakan terumbu karang ditetapkan berdasarkan presentase luas utupan terumbu karang di hidup. Terima kasih. Manfaat langsung perumbu karang dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama ada kondruksi bangunan persisir sebagai sumber paman dan juga sebagai mata pencaharian, di mana sumber perikanan yang ditopang perumbu karang memiliki arti penting bagi masyarakat setempat yang pada umumnya masih memiliki alat tangkap tradisional. Nelayan di desa tumpak melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk keperluan dijual di pasar dengan cara berkelompok. Dalam satu perahu ada empat nelayan yang ikut dan hasil penjualan ikan kemudian akan dibagi. Manfaat dalam konteks sebagai konstruksi pesisir adalah digunakan sebagai bahan bangunan. Dengan hanya menggunakan perahu dengan jarak yang dekat di perairan sekitar dan biaya yang kecil, karang sebagai pengganti batu gunung atau batu kali sudah bisa diperoleh, namun manfaat ini bersifat tidak berkelanjutan. Beberapa manfaat yang berkelanjutan yang awalnya mampu disediakan pada akhirnya tidak berkelanjutan karena laju pemanfaat yang berlebihan akan metode yang digunakan bersifat merusak seperti bom ataupun racun. Contoh lain dengan dampak terbesar dan paling merusak yakni pembangunan pesisir menggunakan karang dengan pengambilan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pemukiman untuk penduduk rumah, pelabuhan, jalan, dan juga industri. Manfaat langsung penumbuh karang dapat berkurang atau bahkan musnah apabila di wilayah pesisir terdapat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penelitian yang menemukan bahwa struktur komunitas ikan target yang ekonomis penting bisa berubah atau berkurang tergantung pada kondisi terbuk karang. Masyarakat mengambil karang untuk keperluan fondasi karena dianggap telah rusak namun jika kegiatan ini terus-menerus terjadi maka dapat diperkirakan lama-kelamaan terumbuh karang akan hilang. Ekosistem terumbuh karang memiliki kemampuan yang baik dalam memperbaiki diri sendiri bila terjadi kerusakan. Terumbuh karang akan memperbaharui bagian yang rusak dengan syarat kondisi lingkungannya terpilih hara dengan baik. Terumbuh karang dapat kembali pulih tanpa campur tangan atau manipulasi langsung oleh manusia. Pemanfaatan lainnya dari pelumbuh karang yang tidak terhitung yakni untuk pembuatan tanggul jalan, resapan sati tang, dan sebagainya yang tidak terhitung dalam penelitian ini. Tekanan yang ada mengakibatkan kerumbuh karang tidak dapat berfungsi secara ekologis sebagai penahan gelombang sehingga air laut dapat masuk sampai ke desa saat terjadi gelombang besar mengingat lokasi desa yang merupakan dataran tanjung. Total nilai manfaat langsung rumbuh karang sebagai hasil tangkapan ikan karang dan bangunan rumah yang diperolah dari nilai manfaat langsung penangkapan ikan karang dan juga nilai manfaat langsung konstruksi bangunan pesisir ataupun dasi rumah menghasilkan total Rp4.866.177.600 rupiah. Pusaknya terumbuh karang di desa Kempak juga karena pembuatan jalan perahu di daerah terumbuh karang, pembuatan jangkan perahu, konstruksi budidaya rumput laut, dan pemangsangan kurungan apung dan kurungan tancak. Degradasi atau kerusakan ekosistem terumbuh karang disebabkan oleh gangguan alami dan gangguan antropogenik seperti pengambilan karang, sedepentasi, limbah, eutrofikasi, dan perikanan terumbuh karang. Keindahan dan keunikan karang menyebabkan banyak mengoleksi sebagai hiasan dan hal ini akan menjadi serius bila tidak dilakukan pembatasan. Demikian pula dengan pengambilan batu karang sebagai bahan bangunan. Masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Nilai manfaat langsung terumbuh karang adalah sebesar Rp4.860.000.000 per tahun dari kawasan penangkapan ikan karang. Sedangkan nilai manfaat langsung sebagai bahan dasar kondisi rumah sebesar Rp772.200.000.000 dengan pertambahan sebesar 104 meter kubit per tahun diperoleh nilai Rp6.177.600.000 per tahun. Total estimasi manfaat langsung adalah Rp4.866.177.600.000 per tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!